Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersua lagi Seperti yang kemarin-kemarin Gimana? Sehat semua ya? Siap ya? Kita lanjutkan Besenku gimana? Sudah pada punya Bible? Sudah pada punya Al-Quran? Harus punya ya? Karena nanti akan Mengapa namanya? Mengecek ulang itu kalian harus punya Punya Bible, punya Al-Quran Karena kita akan merujuk-merujuk ke sana Jadi kalau ada yang Mengatakan bahwa Kajian ini tidak Alkitabiah Ya itu mungkin orang Lagi mabuk aja Jadi Gak usah dipermasalahkan Orang lagi mabuk, mau dikemanain Biar aja, nanti kalau sudah Pengaruh Yang mempengaruhi otaknya itu Sudah hilang kan gak mabuk Sudah sadar gitu Jadi Yang mau dap-dap gitu itu Angin lalu aja Ya Karena aku akan ngajak kalian berpikir Dalam kerangka Rasionalitasnya Otaknya itu di Berdayakan Oke Sekarang Kita lanjutkan yang kemarin Sekarang yang ketiga Yaitu Kata siapa Yesus naik ke surga Seri yang ketiga Ya Seri pertama Sudah kita bahas Apa ucapan terakhir Eskaton terakhir ya Ucapan terakhir Yesus Sebelum terangkat ke surga Ini sudah Terus Dengan siapa Yesus terangkat ke surga Ini sudah Terus yang ketiga Yang akan kita kritisi adalah Bentar ya Supaya agak lancar Karena masih pagi Minum kopi dulu Bismillahirman Ini ya Bentar Aku bacakan Sekarang yang menjadi topik kita Adalah Seperti yang aku jelaskan kemarin Adalah Tempus delikti Kemarin kan ada Korpus delikti Ada Lokus delikti Ada Tempus delikti Tempus Tempo Waktu Sekarang Tempus deliktinya Kapan Yesus terangkat ke surga Ya Ini Ini kapan Kapan Yesus Terangkat Ke surga Nanti kalau aku ingat Aku akan jelaskan sedikit Tentang surga dan langit Gitu ya Kapan Kapan Yesus terangkat ke surga Ayo Ayo jawab Siapa Yang kalian percaya Yesus mau naik Mau Naik ke surga Atau ke langit Nanti turun lagi Itu jawab aja Kapan Kapan naiknya Naik ke surganya kapan Bisa gak jawab Baca Nih Nih baca ini Kapan Kapan Yang dijelaskan oleh Alkitab Kapan Yesus naik ke surga Ini ngaji itu gitu Yang sungguh-sungguh Gitu ya Jangan Hanya katanya-katanya Terus kamu pegang sebagai kebenaran Ngaji itu langsung Ke Al-Quran langsung Ke Alkitab langsung Gitu Sekarang aku tanya Kamu baca Alkitab kan Kapan Ayo jelaskan kapan Jangan rame aja Tapi gak ngerti apa-apa Rame aja Gak ngerti kan Gak Ayo kita lihat sini Bareng-bareng Kalo gak ngerti Perhatikan Kalo dijelaskan Itu diperhatikan Gitu loh Jangan Rame sendiri Tetep Ayatnya ya Ayatnya tetep Nih Satu ayat Lukas Dua Tiga Empat Tiga Ya Lukas Dua Tiga Empat Tiga Apa katanya Yuk denger nih Kalo gak tau Kapan Yesus naik ke langit Ke surga Kata Yesus Kepadanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari Ini Juga Jelas ya Hari ini Juga Engkau Dan Engkau Akan Ada bersama Dengan aku Di dalam Pirdaus Tempus dedikkinnya Kapan Hari ini Hari ini Nampak ya Nampak ya Aduh Aku gini Dikit Hari Ini Ya Hari ini Kapan Yesus Terangkat ke surga Hari ini Dijawab Lukas Dua Tiga Empat Tiga Sekarang kita Lihat Di Duh Mering Kisah Para Rasul Ya Di kisah Para Rasul Pasal Satu Ayatnya Tiga Ya Apa katanya Perhatikan Kisah Para Rasul Ayatnya Tiga Kepada Mereka Ia Menunjukkan Ia Yesus Maksudnya Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya Setelah Penderitaannya Selesai Jadi Yesus Menderita Ya Yesus itu Menderita Dan dengan Banyak tanda Ia membuktikan Bahwa Ia hidup Oke Sebab Selama Empat puluh Hari Empat puluh Hari Ia Berulang Ulang Menampakkan Diri Dan Berbicara Kepada Mereka Tentang Kerajaan Allah Atau Allah Berapa lama Empat puluh Hari Ya Empat puluh Hari Coroh Inggris Piro Empat puluh Hari Forty 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 Sekali Sekali Makan Makan Keju Itu Perlu Supaya Ngomong Seperti Orang Inggris Nanti Kalau Seperti Orang Arab Makan Kurma Supaya Makrot Mungkin Makan Itu Mempengori Makrot Juga Tau Makrot Tidak Kalian Forty De Ya Forty De Ya Empat puluh Forty De Forty De Ini Di Kisah Para Rasul Pasal Satu Ayat Tiga Dia Itu Adalah Empat Puluh Hari Ya Aku jelaskan dulu Di Lukas Hari ini Ya Di kisah para Rasul Empat puluh Hari Kalau yang hari ini Sudah jelas ya Hari ini ya Ketika ini Kalau empat puluh Harinya itu Empat puluh Hari yang mana Karena ini ayatnya Panjang Disini gak Dijelaskan Jadi begini Empat puluh Hari ini Kalau kita baca Ayat seluruhnya Itu panjang Itu begini Aku ulangi lagi Seperti yang kemarin Kanjeng Nabi Isa Yang Kalian sebut Yesus itu Disalib Jebret Oke Diambil oleh Yusuf Arematia Setelah dia minta izin Terbalap Otoritas Romawi Jebret Dimakamkan Tiga hari Tiga malam Bangkit Setelah bangkit Itu Empat puluh Hari Lamanya Empat puluh Hari itu Berkeliling Ya Hebat juga ya Dia berkeliling Gak ada orang tau Yang tau Padahal ada Lima ratus orang itu Gak ada yang membocorkan Ke Apa namanya itu Ke mata-mata Yahudi Mata-mata Romawi Padahal dia Daftar orang pencarian kan TO Target Operasional Ya sudah Itu sudah kita bahas Kemarin Intinya Empat puluh hari Setelah Empat puluh hari Menabakkan diri Baru Yesus Naik ke surga Sekarang Kita Bandingkan Lukas Dua Tiga Empat Tiga Bilang Hari ini Tapi Kisah para rasul Satu Ayat Tiga Empat puluh Hari Anda pilih yang mana Pilih yang mana Pilih yang mana Pilih yang empat puluh Hari Atau yang Yang hari ini Ini Kapan Yesus Terangkat ke surga Tempus delitiknya Itu mana Kalau kamu mengikuti Lukas Hari ini juga Ketika disalib Tapi nyatanya kan Enggak Terus Empat puluh hari Baru naik Ke surga Sekarang Mana yang benar Apakah Lukas Apakah KPR ini Padahal KPR ini Yang nulis ya Lukas juga Berat kan Sorry Berat Dari konteks Konteks Seperti ini Yang permasalahan Permasalahan berat Bagaimana kita akan Percaya Ya Oke Ngomong aku Ingat Aku Aku jelaskan dulu Aku tidak Tidak mengerti Bahasa Ibrani Jadi aku hanya Sedikit yang aku Tahu Akan berbagi Dengan kalian Bahasa Ibrani Itu Ini juga akan Menjawab Kenapa di Al-Quran itu Allah itu disebut Mereka Eh sorry Allah itu menyebut dirinya Kami Berarti dia Jama Kan gitu kan Kan banyak Pertanyaan-pertanyaan gitu Padahal itu ya Pertanyaan yang sudah Dijawab berulang-ulang Sampai puosen Jawabnya Ya Di bahasa Ibrani Akhiran Im Ya Itu bisa Bisa berarti dua Bisa berarti dia Jama Ya Bisa berarti dia pengagungan Agung Ya Im Makanya Elo Ya Itu Him Jadi Him Ini bukan Bukan Allah yang banyak Tapi Allah yang Agung Gitu loh Ya Karena dia Mempunyai dua makna Tinggal makna-makna yang mau ikut Apa yang Jama Atau yang pengagungan ini Sama seperti Kami Kami itu berarti Pengagungan Allah menyebut dirinya Kami Itu Majestic Jadi bukan plural Tapi Majestic Jadi kami itu Bisa plural Bisa Majestic Begitu juga Him Bisa plural Bisa Majestic Ya Pengagungan Gitu Ya Terus Sama Sama itu langit Ya Sama Itu Kalau Sama Him Ini Lapis-lapis langit Lapis-lapis langit Terkait di surat Markus Yang tadi Yang di Yang di Session 1 Seri 1 Pernah kita bahas kemarin Itu Tertulisnya kan terangkat ke surga Itu ya Itu padahal Teks Ibranenya itu Samayim Bu Samayim ini Artinya apa? Langit Jadi bukan surga Langit Cuman Aku punya data file-nya hilang Gitu loh Jadi aku gak bisa membagikan untuk kalian Ini sekedar informasi saja Kadang-kadang ada yang surga Ada yang Yang langit Padahal Teks Ibranenya itu langit Dia pakai samayim Artinya Langit-langit Ya Bukan Bukan pengagungan Tapi kalau misalkan langit yang agung Ya 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 gimana ya Tepatnya langit yang agung Atau langit-langit Gitu ya Kalau eloh jelas Eloh yang agung Karena gak ada eloh-eloh Gitu ya Akhiran im Itu begini Sama Sama Kalau Arab kan samawi Jadi kita ini agama samawi Agama langit Kalau agama bumi Agama ardi Kan gitu Jadi itu sekedar Tambahan saja Oke Kembali ke Ke fokus Apa yang menjadi topik kita hari ini Tapi minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada tiga masalah berat Tentang kata siapa Yesus Naik ke surga ya Sudah tiga seri Dan ini Insya Allah ini seri terakhir lah ya Nanti kita beralih ke topik lain Atau kalau mau kita Tuntaskan Nanti kita bikin Topik lain juga Yang jelas Tiga topik ini Mengungkap Masalah-masalah berat Yaitu Apa ucapan terakhir Yesus sebelum terangkat Ke surga Eskaton Ucapan itu apa Ya Yang kedua Dengan siapa Yesus terangkat ke surga Yang tiga Kapan Yesus Terangkat ke surga Ini juga Ini masalah-masalah Yang Yang diametral Yang saling Kontradiktif Satu ayat Dengan ayat yang lain Dari situlah Kita cukup untuk meragukan Kata siapa Yesus naik ke surga Oke Itu dari aku Maaf-maaf Kalau ada salah kata ya Selamat berkarya Ini sudah siang Sudah jam Dan berapa ini ya Hampir jam Setengah napanan gitu Selamat berkarya Dan semoga kita bisa ketemu lagi Sehat kembali Sekali lagi Maaf-maaf Kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih